Intro Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif Iya, motor listrik baru Ola punya banyak opsi warna Harganya mirip Honda Beat Pertembangan kendaraan listrik, khususnya motor listrik makin ramai Gak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain Salah satu yang terbaru adalah motor listrik Ola Yang berkaya skuter dan baru meluncur untuk pasar India Motor listrik Ola telah dirilis dalam dua varian Yaitu Ola S1 dan Ola S1 Pro Meskipun kedua model secara visual terlihat identik satu sama lain Ternyata ada beberapa perbedaan Perbedaan tersebut mencakup jangkauan, kecepatan tertinggi, dan kapasitas baterai Ya, untuk skuter listrik varian Ola S1 dilengkapi dengan menggerak motor listrik bertelaga 8,5 kW dan torsi 58 nm Varian ini dilengkapi paket baterai 2,98 kW yang dapat terisi penuh dalam waktu sekitar 4 jam 48 menit Baterai di Ola S1 diklaim memiliki jangkauan 121 km Ada pun kecepatan tertinggi yang dapat diraih yaitu secepat 90 km per jam Dengan bantuan dua mode berkendara yaitu normal dan sport Dan varian Ola S1 Pro adalah model tertinggi dengan spesifikasi diatas Ola S1 standar Di model Ola S1 Pro ini terdapat motor listrik 8,5 kW yang sama tapi memiliki kecepatan tertinggi yaitu 115 km per jam Ola S1 Pro memiliki paket baterai 3,97 kW yang lebih besar Dan hasilnya untuk sekali terisi penuh membutuhkan waktu lebih lama yaitu 6 jam 30 menit Dan dalam hal jangkauan Ola S1 Pro dapat menempuh jarak 181 km dalam sekali pengisian daya Ola S1 Pro juga memiliki mode berkendara namun lebih lengkap Terdapat mode normal, sport, dan hyper untuk akselerasi dan tenaga lebih mumpuni Untuk soal desain Ola S1 terlihat mirip seperti Vespa Modern Karena memiliki garis skuter retro dan yang menjadi daya tarik utama di skuter listrik ini Adalah pilihan warna yang sangat banyak Antara lain terdapat warna putih, hitam, hitam mat, merah, kuning, biru muda, biru navi, pink hingga abu-abu Dan seluruh unit pencahayaan juga sudah menggunakan LED layaknya motor listrik modern Ada pun panel instrumen digital lebar yang lumayan menampilkan informasi tentang skuter listrik ini Nah buat kamu yang penasaran berapa sih harga Ola S1 Pro standar Motor ini dibanderol seharga Rp 85.000 atau sekitar Rp 16,4 juta Ya harganya mirip dengan harga Honda Beat tipe termurah atau CBS yang dibanderol Rp 16.645.000 OTR Jakarta Namun nggak dengan versi Ola S1 Pro Untuk varian ini dihargai seharga Rp 110.000 atau sekitar Rp 21,3 juta Hmm kalau masuk Indonesia Ola S1 dan S1 Pro ini kayaknya bakal oke ya Oke jadi itu adalah motor listrik Ola Luar biasa ya harganya sangat murah Dan juga bisa lemah yang cukup jauh jaraknya Buat kamu bisa berhemak untuk yang mau efisiensi Oke masih belum menonton Jangan lupa untuk nanti di like dan di share video ini Jangan lupa juga untuk subscribe ya Oke stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax